Halo, Assalamualaikum Balik lagi sama gue, Aoki Vera Kali ini gue mau jawab sekaligus pertanyaan yang begitu banyak Di WA maupun di DM Fer, akhirnya ujung-ujungannya Wan Abut kasih IMB juga tuh Ya, gue tinggal ketawa aja Kenapa? Dalam video lama gue, gue pernah jelasin Apa itu izin reklamasi Apa itu izin prinsip Bagi mereka yang sudah mengantongi izin reklamasi Maka mereka legal Ingat ya, sekali lagi Mereka itu legal untuk membangun Bangunan untuk tempat Tinggal ataupun Untuk niaga, misalnya Rumah, untuk tempat niaga Ruko, toko Maupun perkantoran Sedangkan untuk IMB-nya, setelah ada Pembeli dan tinggal mengurus Surat-surat IMB atas Kepemilikan tanah dan bangunan Tersebut, jadi Yang kemarin sudah bangga Lihat Wan Abut segel-segelan Kena deh lo diboongin Lagi sama Wan Abut Assalamualaikum Aku jelasin apa itu yang namanya Ijin prinsip Kalau izin prinsip itu Misalnya, kamu ngurus izin prinsip Untuk membuat peluang reklamasi Untuk ukuran kecil saja Kamu harus bisa menunjukkan kepada pemerintah Kalau kamu punya uang 500 juta rupiah Untuk ukuran sedang Kamu harus bisa menunjukkan Kalau kamu punya uang Dari 500 juta rupiah Hingga 10 M Begitu kamu membuat yang lebih besar Kamu harus bisa menunjukkan kepada pemerintah Minimal kamu memiliki dana 10 miliar rupiah ke atas Nah, untuk dapatkan izin prinsip ini pun Artinya, kamu bukan berarti Sudah legal untuk membangun Bangunan di atas Tanah reklamasi yang akan kamu uruk Karena itu, kamu harus mengizin Urus lagi apa itu yang namanya Ijin reklamasi Sedangkan, tahun kemarin Yang katanya banyak di Segel sama Wan Abud Itu salah satunya adalah Pulau Di Kalau Pulau Di itu Adalah pulau yang sudah termasuk Mendapatkan izin reklamasi Artinya, dia sudah mempunyai Legalisasi Untuk bisa membangun Bangunan di atas tanah reklamasi Yang dia punya Misalnya, untuk hunian Rumah Untuk Niaga Toko Ruko Perkantoran Itu pun sudah legal Jadi, kalau disegel kan Mikir sendiri Buat gagah-gagahan Kena, Ledo Dibongin lagi Mau Wan Abud Sekarang, kita lihat lagi Siapa sih yang punya Pulau C, D, dan G Itu Kalau gue googling Cari tahu Ternyata yang punya adalah Yang punya PT Sedayu Oh, big box besar ya Jadi Bisa paham dong Ngerti dong Wan Abud nih Kayaknya Kecepretan Gitu loh Sedangkan, untuk yang memiliki Pulau L dan M Itu baru Mempunyai Ijin prinsip Konon Katanya sih Didapatkan Karena nama besar Bapaknya Sampai saat ini Belum ada pembangunan Di atasnya Dan Yang anehnya Wan Abud bilang Disana ada segel-segelan Gak masuk akal banget Siapa yang punya Pulau tersebut Anak bontotnya Cendana Gue gak tau Mau sampai kapan Wan Abud Berbohong sama masyarakat Seperti halnya Pada saat 6 kota tua Yang sudah didaftarkan Ke UNESCO Pada tahun 2014 Oleh Ahok Kemudian Berkas tersebut Ditarik kembali Oleh Wan Abud 7 Juli 2018 Padahal Itu kalau Sudah berhasil Dan menjadi kota Yang bisa dilindungi Oleh UNESCO Wisatawan asing Tentu saja Akan meledak Ke Indonesia Tepatnya Daerah kota tua Dan ini akan menjadi Pemasukan untuk APBN Maupun APBD Jadi Yang kayak begini-begini Mau sampai kapan Lu bohongin terus Masyarakat Bukan UNESCO Yang menolak Karena Adanya Reklamasi Seperti Kata Wan Abud Tetapi Berkas tersebut Yang ditarik langsung Oleh Pemerintah Setempat Artinya Gubernur Pada tanggal 7 Juli 2018 Wan Abud Mau sampai kapan Bohongin orang Kalau emang Reklamasi Menghambat ini Itu Kok ujung-ujungannya Sekarang IMB dikeluarin juga Mau sampai kapan Lo bohongin orang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton